Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pencinta tanaman hias Terutama jenis Sinti Farigata Nah ini merupakan Semayan Atau Tunas yang tumbuh dari Semayan Umbi Yang kini usianya Lebih kurang 2 bulan Jadi Lebih kurang 2 bulan yang lalu Kita sempat Semai Umbi Sinti Farigata Kemudian jadinya seperti ini Ini sudah tumbuh dengan baik Subur Dan tingkat kepadatan tumbuhnya Pun lebih padat Nah ini dia Nah kalau kita lihat Nah ini satu Umbi Satu Umbi yang Atau satu bonggol yang besar Jadi tumbuhnya itu Cuman Tiga ya Satu Dua Tiga Tetapi Tunas atau anakan yang tumbuh itu sempurna Bisa dilihat dari Warna daun Itu sudah Bahkan yang Bisa dikatakan albino ya Seperti ini bisa dikatakan albino Nah yang sempurna yang seperti ini Ini bisa 70-30% 70 persennya itu putih 30 persennya itu jauh Nah kemudian kalau kita lihat di Tempat satu lagi Tempat semain satu lagi Itu sangat padat Bisa kita lihat ini Ini sempat Enggak Sempat enggak saya rawat Karena memang enggak sempat Jadi Karena enggak kita rawat Akhirnya Beberapa ada daunan Atau berapa daunnya itu Berlubang Ini kemungkinan besar dimakan belalang Atau teman-temannya Ini juga albino Sampai Batang daunnya juga putih Ini juga banyak Yang anakan albino Nah bahkan ini 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 sampai Batangnya juga putih Batang putih Tidak ada hijau sama sekali Nah ini dia Nah Ini daunnya juga albino Nah ini sempurna Nah Kalau ini Ini kita tanam dari Anakan Dari biji Ya Ini kita tanam dari biji Dia Batangnya lebih kecil Dibandingkan dengan Yang tumbuh dari tunas Ini tumbuh dari tunas Atau dari umbi Itu batangnya besar Bisa dilihat Ini batangnya besar Ini juga Nah daunnya juga albino Nah kalau Ada teman-teman yang Mengatakan bahwa Yang daun albino ini Sangat susah untuk dirawat Atau berkembang Sebenarnya itu salah Tergantung dari kitanya Bagaimana cara merawat Yang Albino seperti ini Bahkan Saya sendiri Lebih suka Untuk merawat Yang Yang daunnya itu putih semua Atau seperti ini Ini sintif varigata Tetapi Daun yang tumbuh itu Putih semua Hingga batangnya juga putih Berbeda dengan Yang tumbuh Satu lagi Tunas yang satu lagi tumbuh itu Ada hijaunya Ijo putih Ini juga ijo putih Ini putih semua Padahal di Satu umbi yang sama Satu umbi yang sama Nah Kemarin itu Sempat kita pindah Jadi seperti ini Ini yang sudah kita pindah Tanam Ini yang tumbuh Dari biji Yang tumbuh Dari biji Sudah kita pindah Kedalam Cup juice Nah Ini kita tinggal Tunggu sehat aja Sekitar sebulan Dua bulan Ini sudah besar Nah Ini dia seperti ini Nah hari ini Kita mau pindah Satu persatu Kedalam media Kedalam pot Atau kedalam polybed Yang diisi media tanam Kemudian nanti Setelah ini kita bongkar Setelah kita bongkar Umbinya itu Kemudian kita tanam kembali Sehingga nanti Lebih kurang Bulan depan Sudah mulai tumbuh kembali Ini ada lebih kurang Sekitar lima puluhan Kalau kita jumlahkan semua ini Ada sekitar seratusan Dan hari ini Mudah-mudahan Kita siapkan waktu Untuk kita pindahkan Kedalam polybag Oke Begitu aja teman-teman Jika memang ada yang Ingin ditanyakan Boleh Share di kolom komentar Oke Baik Terima kasih Baik 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 Baik